Tim VR46 ingin lanjut dengan Ducati dan dapat motor spek pabrikan. Hal ini dikarenakan Pertamina Enduro sebagai sponsor utama VR46 Racing mau tetap terikat dengan Ducati. Mereka berusaha mendapatkan Desmosedici spek pabrikan di MotoGP 2025. Tim milik Valentino Rossi mulai debut di kelas utama MotoGP 2022 setelah mencapai kesepakatan dengan Ducati, dengan satu motor spesifikasi pabrik untuk Luca Marini dan motor lain yang lebih lama satu tahun. Motorsport.com memahami bahwa VR46 memiliki opsi untuk memperpanjang kontrak dengan Ducati untuk 2025 dan 2026, dengan opsi yang akan berakhir pada akhir Mei, tetapi tim harus puas dengan motor Desmosedici berusia 2 tahun untuk para pembalapnya. Meskipun telah melakukan kontak dengan KTM, alternatif yang paling jelas adalah Yamaha, mengingat hubungan historis Rossi dengan pabrikan asal Jepang tersebut. Namun kemungkinan ini, yang tidak pernah sepenuhnya dikesampingkan, telah kehilangan kekuatan dalam beberapa pekan terakhir, sampai-sampai VR46 dan Ducati tampaknya akan menegaskan kembali aliansi mereka, dengan perpanjangan kontrak yang mungkin akan diumumkan akhir pekan ini di MotoGP Amerika Serikat di Austin. MOTOGP Pertamina Lubricants ingin tumbuh bersama VR46 Racing. Yamaha adalah rumah kedua saya. Namun, yang pertama-tama harus ditawarkan kepada kami adalah motor yang lebih kompetitif. Ducati adalah motor yang hebat dan performanya sangat tinggi. Kami berhutang pada para mitra kami. Perubahan itu tidak mudah, kata Saluci kepada motorsport.com. Jika VR46 tetap bersama Ducati, tekanan akan beralih ke Yamaha, karena mereka sedang berusaha membentuk tim satelit sejak kemitraannya berakhir dengan skuad RNF pada akhir 2022. Namun, dengan kelemahan Yamaha dalam hal kecepatan yang masih terlihat jelas, diyakini bahwa cara terbaik untuk mengamankan skuad kedua di samping tim pabrikan adalah dengan menyediakan paket finansial untuk mendukung skuad satelit. Namun, sejauh ini hal tersebut belum cukup menarik bagi tim seperti VR46 yang meraih tiga kemenangan MotoGP pada 2023, semuanya bersama base ZECI di Argentina, Perancis, dan India, serta beberapa podium untuk kedua pembalapnya. VR46 juga telah mendapatkan dukungan sponsor yang lebih besar, setelah menggandeng perusahaan energi milik negara Indonesia, Pertamina, sebagai sponsor utama mulai musim ini. Skuad Rossi memiliki skenario ideal, tetap bersama Ducati tetapi mendapatkan kembali motor spesifikasi pabrik untuk 2025. Namun rintangan saat ini adalah rencana Ducati untuk menyediakan hanya empat motor, dua untuk tim pabrikan dan dua untuk tim pramak, dan pengaturan tersebut akan mengharuskan bos pramak, Paolo Campinotti, untuk secara sukarela melepaskan salah satu motor pabrikannya untuk tahun 2025. Meskipun skenario ini tampaknya tidak mungkin terjadi, Saluci tidak akan menyerah, pramak adalah tim satelit rujukan Ducati. VR46 tidak mengejar status itu. Yang kami inginkan adalah berkembang dan memiliki motor resmi tahun depan.